Dan hakikatnya orang yang masih suka berdebat-debat demikian, hakikatnya mereka adalah orang-orang yang belum yakin dengan agamanya. Seseorang datang kepada Al-Hasan Al-Wasri. Biarkan aku berdiskusi denganmu dalam permasalahan agama. Kata Hasan, aku telah mengenal agamaku, yaitu aku telah mengetahui dan meyakini nilai-nilai beragamaku. Apabila memang kau masih kehilangan agamamu, sono pergi cari agamamu, kata Hasan, rahimahullah. Maknanya adalah apa? Mereka yang masih mau berdiskusi di sini, bahasa lain dari berdebat saja oleh orang-orang yang suka berdebat dan mau ngebongkar apa-apa yang telah patent di dalam agama dari zaman ke zaman yang sifatnya dogmatif dan lain-lain. Muncullah kaum-kaum yang mau ngebongkar ini semua dengan ta'wilan-ta'wilan batilnya, dengan hujah-hujah, syubhat-syubhat yang mereka comot-comot dari kitabullah atau dari hadis-hadis rasul, yang kebetulan bisa mereka tunggangi untuk membenarkan kesesatannya. Ketika mau mengajak berdebat, mereka akan bilang, berdiskusi, ngomongnya memang begitu. Berdiskusi di dalam agama, bisa bagus? Bisa bagus. Untuk sesuatu yang memang samar, yang belum clear. Sesuatu yang memang samar, belum clear, dan para ahli ilmu bahkan yang berada di atas jalan yang sama, yang di jalan sunnah, pun terjadi perbedaan pendapat di situ, ah, di situ boleh diskusi. Ada pun pada perkara-perkara yang sudah dogmatif, apalagi perkara-perkara yang sifatnya usul, akidah, demikian. Mau didiskusiin, itu sih bukan diskusi. Mau ngelempar syubat, itu sih. Dan hakikatnya orang yang masih suka berdebat, debat demikian, hakikatnya mereka adalah orang-orang yang belum yakin dengan agamanya. Orang yang telah yakin dengan agamanya, kalaupun menemukan orang yang lebih jago berdebat daripada dia, dia tidak tinggalkan agama dan keyakinannya. Dan demikian ahlul hak, kita gak pernah menempatkan perdebatan sebagai patokan kebenaran. Gak pernah. Kalau berani ketemu langsung debat sama dia, coba. Enggak, ngapain debat? Mendingan masuk octagon. Ngapain debat? Coba, Anda meyakini sesuatu. Anda ketemu orang yang lebih jago debat dari aneh, Anda tinggalkan keyakinan aneh, ikut dia. Berdualah kita. Ketemu orang ketiga yang lebih jago debat dan mematahkan kita berdua. Kita tinggalin keyakinan kita, ikut sama dia ketiga. Kita bertiga jalan, ketemu orang yang lebih jago debat lagi dan mematahkan kita bertiga. Kita tinggalkan akidah kita bertiga ini dan kita ikut akidah yang keempat ini. Terus aja begitu. Begitu gak akhirnya? Sejak kapan perdebatan jadi patokan kebenaran? Sejak kapan? Aku telah meyakini agamaku. Gak perlu aku perdebatkan lagi. Kau kalau memang masih belum meyakin agamamu. Bantahan ya ada di dalam Islam. Bukan berbantah-bantahan. Awas. Bantahan di dalam Islam. Iya ada. Membantah syubhad, membatah kebatilan, itu wajib. Itu masuk al-amr bil-ma'ruf dan itu di antara usul besar ahlus sunnah. Mengingkari bid'ah serta para ahli bid'ah. Dan dalam bentuknya adalah membantah syubhad-syubhad mereka. Iya. Tapi bukan berbantah-bantahan. Awas. Sampaikan kebenaran yang seharusnya disampaikan. Satu dua kali. Sisanya diemin. Was-was-was-was-was-was. Diemin. Kita udah menyampaikan apa yang kita harus sampaikan. Sisanya serahkan pada Allah yang mengendalikan hati para manusia. Al моз Ras Sumpah Post-belanja ada yang lebih baik Saigon